musik 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 hello everybody welcome to my youtube channel so today's recipe is going to be something also very simple ini agak sedikit ke barat-baratan you know, it's a western dish ke barat-baratan ya saya kan soalnya udah sering bikin yang Indonesia, yang rempah, rempah nusantara saya sekali yang gampang banget Eropa banget gitu deh istilahnya sekali-sekali, tapi makannya tetap pakai nasi, jangan salah, tetap pedes juga sih di bikin pedes juga, so anyway let's start judulnya daging daging saus lemon daging saus lemon pedes, ya itu aja deh, daging saus lemon pedes lah, i think ya, that should be good okay please, excuse my jidak yang ada perbannya sedikit kekelakan waktu latihan lari latihan, bukan jatoh ya, kehantem pohon memalukan sekali kalau jatoh kan lagi lari, jatoh gitu kan ini kehantem dahan pohon anyway, so let's start oh stopwatchnya sampe lupa, ada Mimin stopwatch, and we go okay, so kita mulai panasin wajan, dan kita mau memanaskan, kita menggunakan disini adalah butter, kita pakai butter so we use butter hmm kayak mentega karena ini rasanya menjadi lebih gurih okay mau campur sedikit minyak juga boleh sedikit aja sudah cukup gak usah banyak minyaknya saya mau butternya lebih berasa soalnya so, ini dipanaskan dagingnya sudah disiapkan disini oke, yang sudah dipotong kotak-kotak seperti ini I've got garlic and I've got disini zucchini, zucchini sudah dicuci oke, everybody sudah dicuci and mau kita potong dadu like this so zucchini ini memang kurang populer mungkin ya ini adalah hmm sa ini awal orang-orang bilangnya sayur walaupun dia ada bijinya ini masih keluarga terong sebenarnya si zucchini ini ya ini agak kegedean okay so okay, ini kita mau masak sampai dia agak sedikit kecoklatan agak gosong butternya karena nah, lihat kan, warnanya mulai berubah ya mulai berubah coklat so berubah coklat gak? ya ya ini ini kalau udah begini rasanya enak banget ini so in goes the daging kita pakai disini daging tenderloin oh dan ini mau kita masak sampai nah, daging kalau tenderloin jangan sampai terlalu matang sih jadi kalau terlalu matang lagi jadi alok gitu jadi alok-alok gak penting gimana gitu loh so we'll keep it we'll just keep it you know, slow then we're going to add some garlic kita tambahin bawang putih wuuhu wuuhu oke, bawang putihnya tidak ditumis dulu memang sengaja ya tidak ditumis dulu ini gampang banget ya, bener gampang banget kayak tumisan daging gitu nah, di Indonesia gak bisa kok gak ada pedas jadi tetep saya kasih sedikit pedas-pedas gitu lah ya ya bubuk cabai bubuk cabai kering tetep kita tambahin jumlahnya terserah ya mau banyak mau dikit is up to you mau pedas ya ditambahin aja lagi oke, in goes the zucchini zucchini masuk oh ini masih terlalu besar ini so zucchini masuk sebagai sayurannya kemudian ya kita ada krim gak ya? ada krim gak? kalau ada krim baru kepikiran beneran pakai krim ya yuk emang YouTube channel disini sih aduh masaknya santai aja lah kadang-kadang lagi masak kepikiran eh pakai ini yuk eh pakai apa yuk gitu ya so kita tambahin garam so garam merica gula semuanya begitu-begitu aja masuknya gak usah terlalu ribet oke oke nah cooking cream bisa diganti dengan ya susu juga boleh lah susu juga boleh ya so we add cooking cream so ini santannya orang bule you know orang bule kan biar eh kalau kita kan biasa pakai santan gitu ini pakai koim oke lalu ini apinya gede ya wajib ya so kemudian kemudian kita tambahkan lemon ini untuk ini kita diberapa menit nih 4-5-3 wah 4-4 something hampir 5 menit hampir 5 menit hmm 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 ya iyalah pakai lemon oke mostard mostard pakai mostard sedikit so kayaknya sudah bisa tambahkan lebih gula lagi sedikit actually we're done tinggal tambahkan sedikit parsley parsley sudah dicuci again parsley ya just cacah kasar aja hmm meritanya kayaknya mau lagi sedikit so tadi kayaknya pedasnya juga masih belum berasa oke and it's stop udah udah sudah jadi look at this hmm hmm saya doyan asem it it mencerminkan kehidupan saya he ini bagus, kamu bisa menggunakan ini untuk diet ketodayat oke apa tadi juga daging daging apa tadi? daging apa tadi? apa lemon pedas ya? daging sauce lemon pedas, something like that lah you know what? judul tuh gak penting tau gak sih kalo kita pergi mana-mana kan suka? judulnya tuh wah heboh, keren wah judulnya tuh blah 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 terus rasanya yang oke deh oke deh oke deh whatever you say deh gitu kan hmm hmm sebelum saya bilang kalo misalnya kurang begitu suka rasa asem bukan dihilangin dikurangin aja lemonnya I love asem asem pedas, asem pedas manis yang saya suka hmm daging hmm ini juga enak di atas pasta jadi kamu buang beberapa spaghetti fettuccine dan sebagainya terus disiram pakai kuah ini ini juga sangat bagus ya hmm 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 lukininya masih garing enak hmm dagingnya pat sebelum saya tinggalkan eh friendly reminder to all of you please do not forget to subscribe to my youtube channel and give me thumbs up like like ada juga sih yang kasih thumbs down ya udahlah gak apa-apa i cannot make everybody happy ha solo kita ketemu minggu depan kita ketemu minggu depan i'll see you next week bye n but ya 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 Terima kasih.